Oke teman-teman, sementara di kebun saya ini kita coba lakukan pasung atau pagar individu karena ada beberapa sudah kasus ini yang sudah dimakan landa atau tikus ini. Jadi alat yang kami gunakan di sini teman-teman adalah kawat ram. Yang kedua adalah ini, kawat ini untuk pengikat nanti. Nah ini saja bahannya teman-teman, dua saja ini bahannya dan di video kali ini teman-teman kami akan coba memberikan juga bagaimana cara pemasangan kawat ram ini ke pokok kelapa sawit kita. Teman-teman nanti saya contohkan juga bagaimana pemasangannya. Oke sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam tandan berduri, salam pelitur semua kepada seluruh petani sawit Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbomelimpa. Amin. Oke mungkin teman-teman yang baru bergabung dengan channel kami silahkan dibantu subscribe dulu. Kalau sudah bukan kawan-kawan, terima kasih. Teman-teman, langkah pertama setelah kita melakukan persiapan alat-alat, kawat ram sudah ada, pengikat sudah ada. Jadi kita potong kawat ram kita teman-teman ini, yang dimana ini kita sesuaikan dengan tinggi bonggol atau batang kelapa sawit yang akan kita tutupi. Yang pertama itu yang bonggolnya yang harus tertutupi sempurna teman-teman, karena itulah yang menjadi target utama tikus atau landak. Jadi kalau saya ini, saya potong setinggi teman-teman ini, satu jengkal lima senti, tidak tahu ini berapa senti semuanya ini, satu jengkal lima jari, tidak tahu berapa senti semua teman-teman ini. Nanti kita kasihkan tutorial bagaimana cara pemasangannya langsung di lapangan. Bagaimana anggota? Siap. Videokan dulu aku, bapak. Bagaimana? Pilihkan dulu aku ya. Kita mau coba kasihkan, lihatkan kepada teman-teman bagaimana cara pemasangannya. Oke, kita skip dulu. Ya oke teman-teman, ini kita mau coba pasang kawat ram ini, target utama. Ini kita coba kasihkan tutorial gampang sekali teman-teman ini. Yang penting sudah ada kawat ramnya, sudah ada pengikatnya, tinggal kita eksekusi. Oke, coba saya kasih contoh. Ya, ambil dulu bro. Masuk aja sudah. Lalu tanganmu itu. Oke. Oke teman-teman, kita bersihkan dulu pokoknya. Kita bersihkan dulu pokoknya. Sekali guys, teman-teman cuci pokok juga. Mau juga dicuci pokok dulu. Oke teman-teman, yang kayak gini yang keluar-keluar pelepahnya, kita potong aja ya. Supaya nanti tidak terlalu besar kawat ram yang kita pakai. Nah, cukup sudah. Nah, ini teman-teman yang wajib kita tutupi ini, bagian sini, bonggolnya ini. Wah, disini yang target utama ini. Sampai disinilah kita tutupi nanti. Kalau sampai sudah disini, insya Allah aman sudah teman-teman. Ini kita potong aja. Yang ini, kita perkirakan aja teman-teman berapa kira-kira besarnya ini. Seginilah, cukup sudah itu. Pembesaran. Karena nanti dia melakukan pembesaran kan. Nah, bisa dia. Kita potong lagi teman-teman ini. Memang teman-teman ini agak ribet. Tapi kalau kita mau lakukan, gampang aja sebenarnya. Nah, kayak gini teman-teman. Kita pasang gini. Tinggal dikasih gini aja. Nah, kayak gini teman-teman. Seperti gini dia. Tinggal kita... Dari bawah, Pak. Dari bawah. Ya. Pemasangannya itu. Ya, dari bawah. Ini terlalu kecil ya ini. Tunggu dulu. Kita agak masih besar sedikit. Kurang tadi teman-teman besar. Tunggu ini. Terus ada. Nah, oke teman-teman. Habis sudah dia begini. Jadi, kita usahakan ada space lah. Sedikit dari luar batang ini. Supaya nanti ketika batang ini mengalami pembesaran. Tidak terjepit dia, teman-teman ini. Oke, kita sudah siapkan teman-teman ini. Nah, ini kita sudah siapkan kawat pengikat. Tinggal diikat teman-teman ini. Ikat atas, ikat bawah. Selesai urusan teman-teman. Sudah, satu lagi dibawa untuk memperkuat. Kalau mau lebih bagus, teman-teman tiga. Tapi sebenarnya dua aja cukup sudah. Tidak usah terlalu. Cukup aja. Tidak juga kuat itu landanya. Yang penting ada penghalangnya. Tidak mau juga dia sudah. Nah, ini teman-teman. Insya Allah kalau sudah begini dia. Ini proses pemasangannya. Tidak bakal lagi dia akan makan ini. Pokok karena ini memang di blok lonsum, teman-teman. Yang dimakannya. Karena bibitnya kemarin itu batangnya agak kecil. Jadi, ini menjadi target utamanya. Agak masih lembek, masih enak. Kalau yang topas itu yang bibitnya kemarin, tua sekali. Jadi, dia sudah suka makan itu. Agak keras sudah. Berapa detik sudah? 6 menit ya. Oke, kita kasih contoh lagi satu. Skip, tak? Hah? Skip, tak? Skipnya di sini. Ntar. Oke. Sebelah sana lagi, coba. Ayo. Ayo. Ayo, bro. Potong aja teman-teman. Potong aja ini supaya tidak termerimpa dia. Oke. Tinggal potong kawat ramnya. Usahakan bisa menutupi ini. Seperti ini. Seperti ini. Tutup sudah. Potong lagi. Sebentar aja teman-teman. 5 menit lah satu pokok. Tidak juga lama. Tidak juga berjam-jam. ini sedikit usaha kita untuk bagaimana supaya dia ada benteng lah kelapa sawit kita teman-teman jadi ada sedikit yang melindungi atau perisainya kalau teman-teman punya modal yang lebih besar bisa beli seng pelat kalau itu lebih mantap lagi kalau itu teman-teman tinggal dikasih sarung aja perisai jadi nanti kita kunci sudah menggunakan apa sekawat ini nah 3 kunci di atas kayak gini oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati